Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Jika saat ini, Amerika menjadi rajanya kapal induk dunia. Rusia merajai rudal antarbenua. China merajai dengan mesin tempur fotokopi negara adidaya. Dan Turki sendiri, sudah pasti menjadi raja drone dunia. Bukan saja sibuk melakukan ekspansi dan berinovasi terhadap drone yang memiliki banyak varian rasa berbeda. Namun, Turki saat ini sudah mulai melakukan produksi terhadap helikopter tanpa awak alpin buatan industri lokal Turki-Titra. Bukan itu saja, Turki yang dikenal sebagai negara yang tidak pelit membagi ilmunya ini. Karena mungkin Turki paham, bahwa ilmu yang dibagi akan membuka pintu ilmu lainnya. Yang menjadikan Turki sebagai negara yang dapat diajak berkolaborasi untuk bekerjasama. Dan salah satunya adalah, kerjasama antara perusahaan pengembang heli tanpa awak alpin titra dengan perusahaan helikopter spor asal Amerika Latin Argentina bernama Cicare. Dalam sebuah laporannya, pada Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022 disebutkan, CIO Cicare, Abah Juan Cicare menyebutkan, kerjasama dengan titra ini akan menciptakan peluang baru baik bagi perusahaan maupun negara. Kami berpikir bahwa perjanjian ini akan menjadi awal dari jalan bersama, yang akan mengarah pada pertumbuhan kedua perusahaan dan penguatan teknologi mereka, dengan tujuan memproduksi bagian-bagian penting dari pesawat ultra ringan sayap putar kami di Turki. Yang jadi pertanyaan, apakah helikopter spor produksi Cicare Argentina ini akan berubah menjadi helikopter tanpa awak yang pasti akan dapat berubah fungsi untuk sipil dan militer. Terkait hal ini, CIO Titra, Abah Haji Dr. Davud Yilmaz mengatakan, di bawah perjanjian kerjasama strategis yang kami tanda tangani dengan Cicare. Kami telah melakukan proses transformasi helikopter berawak menjadi tak berawak. Yang kami mulai dengan Alpin, ke tingkat yang lebih tinggi. Kami akan menjadi distributor dan pusat layanan resmi helikopter Cicare di bidang penerbangan sipil spor untuk Turki dan negara-negara di kawasan itu. Dan kami juga memastikan, bahwa bagian-bagian penting dari helikopter ini diproduksi secara lokal di masa depan di Turki. Kami bertujuan untuk menjadikan Titra sebagai merek di bidang ini dengan investasi yang telah dan akan kami lakukan di bidang helikopter berawak dan tak berawak, baik dalam fasilitas, peralatan, dan sumber daya manusia, ucap Abah Davud Yilmaz. Dari kerjasama ini sendiri, kita dapat menyimpulkan, bahwa Turki kembali membuktikan dirinya, sebagai sebuah negara yang tidak pelit berbagi teknologi. Contoh saja Rusia, ratusan jet tempur mereka telah laris manis ke luar negeri. Amerika menggila melakukan ekspansi ekspor alat tempur. Namun, kedua negara ini sangat sulit untuk mentransfer teknologi mereka pada negara pembeli walaupun kontrak tersebut bernilai sangat tinggi. Mengapa perilaku PTT atau pelit transfers teknologi ini dilakukan oleh kedua negara besar tersebut? Salah satu jawabannya adalah, bukan masalah akibat kerahasiaan teknologinya. Karena teknologi pasti akan terus ditemukan jika ilmuannya berinovasi. Tapi karena hal monopoli pasar alat tempur, agar negara lain tidak memiliki kesempatan untuk berkembang dan bertransformasi. Yang jika teknologi transfer itu dilakukan, maka akan membuat kedua negara tersebut kehilangan harga pasar internasional yang selama ini dirajai. Namun hal ini berbeda dengan Turki. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan beberapa waktu lalu menyebutkan, bahwa produk senjata Turki dapat digunakan oleh seluruh negara dunia tanpa ada tekanan. Dan Turki siap untuk menjalin kerjasama dengan siapa saja. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah.